Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hari ini saya akan memberikan informasi mengenai pembuatan str secara online di aplikasi KKI nah ini adalah aplikasi baru yang semula KTKI menjadi KKI nah langsung saja kita mulai yang pertama yang perlu kita siapkan dalam membuat str adalah yang pertama foto background merah pakaian putih lalu yang kedua ada KTP ketiga ijazah 4 sharekom kelima rekening atas nama sendiri yang keenam email aktif yang ketujuh wa aktif Hai nah selanjutnya kita masuk di aplikasi registrasi online KKI atau konsil kesehatan Indonesia nah jika kita belum mempunyai akun untuk login maka kita pilih yang daftar disini untuk membuat akun terlebih dahulu Hai nah selanjutnya kita pilih kewarganegaraan Hai kita pilih WNI lalu kita upload file KTP kita berupa jpg atau PNG nah kita pilih file Hai nah jika kita sudah memilih file-nya maka data kita akan terisi secara otomatis yang berupa nick nama jenis kelamin tempat lahir dan tanggal lahir Hai setelah itu kita klik simpan Hai nah setelah itu muncul data diri kita dari warga negara dan data Hai tanggal lahir kita Hai tanggal lahir kita Hai nah kita klik oke terlebih dahulu Hai nah selanjutnya kita isi terlebih dahulu dari email nomor HP dan pengisian password Hai nah disini dalam pembuatan password terdiri dari minimal 8 karakter dengan perpaduan huruf angka dan simbol nah ini saya kasih contoh adstik kesedam empat Hai untuk membuat passwordnya nah seperti itu Hai setelah itu pengisian profesi jika kita dokter maka kita pilih tenaga medis jika kita perawat atau bidan kita pilih yang tenaga kesehatan Hai setelah itu kita klik daftar hai 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 nah kita klik oke Hai nah setelah itu kita buka email kita lalu kita verifikasi akunnya Hai nah setelah Hai nah setelah kita pilih aktifasi akun maka kita bisa login di halaman utama aplikasi registrasi online kita masukkan email dan passwordnya Hai lalu kita masuk Hai login berhasil Hai login berhasil Hai nah kita berada di halaman utama pada pembuatan str pertama Hai nah setelah itu kita pilih yang tenaga kesehatan bagi perawat atau bidan dan kita bisa pilih tenaga medis bagi dokter Hai nah ini saya akan memberi contoh untuk membuat str perawat maka kita pilih yang tenaga kesehatan Hai nah setelah itu kita klik daftar hai 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 lalu kita pilih registrasi str str tenaga kesehatan Hai nah disini dalam pemilihan profesi jangan sampai salah jika kita perawat maka kita pilih perawat lalu kita klik kirim hai 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 nah setelah itu kita pilih yang registrasi baru Hai lalu kita pilih lulusan setelah tahun 2013 karena kita lulus pada tahun 2024 Hai selanjutnya kita mengisi perguruan tinggi program studi dan nomor induk mahasiswa yang tertera di ijasa Hai setelah itu kita konfirmasi data ke PD dikti Hai Nah setelah itu kita upload foto resmi dan KTP nah untuk ijasa dan sertifikat kompetensi kita tidak perlu upload hanya saja kita cross-check lagi pada nomor ijasa dan tahun lulus ijasa serta nomor sertifikat kompetensi dan tanggal sertifikat kompetensi Hai pastikan nomor KTP dan nama lengkap sudah benar hai 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 nah setelah itu ada data alamat sesuai KTP nah kita sesuaikan seperti yang ada di KTP jika kelurahnya tidak ada di pemilihan kelurahan maka kita bisa isikan kelurahan terdekat di sana Hai setelah itu ada data pendukung nah ini kita isikan data Hai bank kita sesuai dengan nama kita tidak boleh nama orang lain Hai setelah itu kita bisa klik lanjut Hai Nah setelah itu kita berada di step kedua yaitu informasi administrasi berupa data pendidikan dan kompetensi Hai Nah untuk nomor ijasa dan tanggal lulus sudah terisi secara otomatis dan tidak bisa kita edit sendiri setelah itu kompetensi pada pemilihan profesi kita pilih perawat dan kompetensi kita pilih perawat vokasi level 5 untuk D3 setelah itu kita klik lanjut Hai nah pada step ketiga tertera data Hai tertera data sertifikat kompetensi nah kita cek kembali nomor sertifikat kompetensi dan tanggal sertifikat kompetensi setelah sudah benar kita klik selesai Hai nah jangan lupa kita cek list dan kita klik selesai hai 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 nah setelah itu kita bisa klik cek status Hai nah Hai saat ini kita sudah berada di langkah kedua yaitu permohonan untuk validasi nah disini kita tunggu terlebih dahulu validasi dari konsil kita masing-masing Hai nah nanti setelah validasi sudah berhasil kita akan dilanjutkan pada langkah ketiga yaitu pembayaran Hai nah setelah kode piling sudah selesai kita diharapkan segera untuk membayarkan soalnya ada expired untuk kode piling tersebut Hai nah setelah sudah terbayarkan kita berada di langkah keempat yaitu tanda tanda tangan elektronik nah kita menunggu tanda tangan elektronik Hai pada konsil masing-masing tenaga kesehatan setelah selesai ditanda tangani kita baru bisa untuk download estr kita seperti itu hai 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 Oke sekian dari saya apabila video ini bermanfaat bagi anda silahkan anda subscribe dan share ke teman-teman anda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati